Rescue Perindo Tangerang Selatan melakukan fogging gratis bagi warga Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Fogging ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran demam berdarah. Setiap sudut permukiman warga Kelurahan Kedaung RW15, Kelurahan Pamulang, Tangerang Selatan menjadi sasaran tim fogging Rescue Perindo Tangerang Selatan. Sudokan tempat sampah, rumah warga, dan kebun tak luput dari pengasapan. Fogging dilakukan untuk membasmi nyamk demam berdarah. Sebanyak 4 RT dari RW15, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan telah difogging oleh tim Rescue Perindo. Alhamdulillah dari warga Kota Tangerang Selatan ke Rescue Perindo banyak permintaan fogging. Terutama besok di minggu depan adalah di 2 RW di Kelurahan Remkoa, Kecamatan Cipta Timur. Yang selanjutnya nanti juga akan ada di Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kegiatan fogging gratis bersama Rescue Perindo diapresiasi oleh warga. Fogging dibutuhkan warga untuk menghindari penyebaran demam berdarah saat memasuki musim kemarau. Alhamdulillah terima kasih kita respon masyarakat juga antusias lah gitu. Karena memang lagi sedang musim panas gini kan, nyamuk banyak gitu. Jadi buat dampaknya ya amat sangat terasa gitu. Saya sangat apresiasi sekali, terutama memang sudah lama permintaan dari warga. Berhubung memang kalau secara pribadi untuk kos, terus serang aja kita belum siap untuk fogging ya. Jadi kebetulan memang kita ajukan dari warga saya bawa, apresiasi dari warga saya bawa itu berupa proposal. Alhamdulillah kemarin sore saya ditemuin dari tim Rescue Tangerang Selatan ya. Bersama Pak RW datang ke tempat kami, kami sangat terbuka. Kegiatan fogging merupakan salah satu program unggulan Partai Perindo, selain pembagian gerobak perindo secara gratis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rifan Rizaldi, harian Tomo MEC Media memberitakan.